Yo, what's up, are there you doing with me, Adminerder? Kali ini ya, kita akan membahas sesuatu lagi yang baru. Yap, ini sebagai Racing for Island Adventure, tapi dengan ini yang lebih baru lagi, yaitu ini. Hot Wheels. Siapa sih yang gak suka Hot Wheels? Coba ngacung deh, ngacungkan tangan. Kalau pada suka, nah sekarang saya ingin kasih tau nih, gimana sih caranya biar bisa dapet ini. Gampang. Pertama, ini kan kita kan punya deal. Di Peace Backy Racing for Island Adventure kan ada DLC. So, kita harus beli DLC-nya. Di Indonesia, harganya Rp70.000. Ya, kurang Rp1 sih. Berapa tuh? Saya gak akan kasih tau. Pastinya udah dapet lah. Cukuplah buat with-with THR-an. Masa sih, enggak. Oke, sekarang kita ke collection. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan kalau pas awal-awal main, kita cuma dikasih rip-roach sama surf and turf ya. Jadi, kita harus ngoleksi mobil-mobil ini. Kenapa? Karena kalau kita udah ngoleksi mobil-mobil ini, kita udah dapet achievement satu. Yaitu, kita ngoleksi mobil Hot Wheels. Tapi, gimana caranya kalau kita ingin dapetin semua mobil ini? Semua mobil? Gampang. Ini kalau ada mobil emas pastinya lebih hebat ya. Ini ada, lihat nih ya. Ada cara-caranya nih. Kalau untuk nyari mobil emas-mobil emasnya, silahkan cari dari Indonesia. Nanti aku akan selipin, apa namanya ya? Selipin cara-caranya. Itu sudah termasuk di situnya ya. Ya. Ya, benar. Seperti ini ya. Siap aja. Siap aja. Siap aja. Ya. Itu aja dari saya. Nah, tunggu. Gitu aja untuk mobil-mobilnya. Karena ini cuma 7. Terus untuk base-nya gimana? Kita nemuin ini nih. Cuma si Hot Wheels Harbor. Yang ada Kraken Kiki yang nightlife. Terus yang ini kayak tempat apa ya? Kayak Estadion. Estadion Raytona. Estadion Raytona. Tahu kan? Estadion Raytona. Terus untuk ini kayak Dead Bad Alley. Tapi dicampur dengan apa ya? Ya, kayak Dead Bad Alley. Terus yang ini campuran antara apa ya? Antara... Apa sih? Gak lupa. Antara Fire... Eh, enggak. Antara Blizzard Ice sama si... Si... Amber Hall. Yang ini. Ya, Flash File. Balik. Kamu udah dapet itu. Kalau kita beli DLC-nya. Dan... Ini yang paling seru di jam ini. Tunggu ya. Kita bisa memainkan game ini... Di sini. Ini ada event championship. Ya. Yang tersebar di berbagai lokasi. Di Village. Di Village, satu. Ada itu. Di... Di mana nih? Di March, ada satu. Ini. Lokopunk. Terus di Swamp... Ada enggak ya? Coba cek. Oh enggak. Enggak di Swamp dong. Enggak di Swamp. Bukan di Swamp. Di Jungle ada. Satu. Di Jungle ada satu. Di Castle... Ada enggak ya? Enggak. Di Castle enggak. Di Desert ada satu. Di Desert ada satu. Di Ice ada satu. Nah. Tertarikan. Kuat mainin game ini. Ini apa namanya? Cara ngeleksinya juga gampang kok. Cuman menangin apa namanya? Mau menangin lawan-lawannya di game ini dan selesai. Udah. Enggak kurang, enggak lebih. Gitu aja ya dari saya. Kenapa kok? Sangat gampang. Sangat gampang. Begini. Karena game ini kan didesain memang untuk P2P ya. Pay to play. Jadinya kita mendapatkan sesuatu yang wow banget. Gitu loh. Ya. Gitu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan ya kamu bisa tanyakan saya aja. Please like, share, komen dan jangan lupa subscribe ke AirDare Indonesia. Karena keempat elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di Youtube. Oke. Salam Order Indo. Terima kasih telah menonton.